Sebelum kita tonton videonya, silakan subscribe dan klik tombol notifikasi Rifkon TV. Barakallahu fikum. Bahwa bagaimanapun pengorbanan dia selama ini, sebagai seorang manusia pasti ada kekurangannya. Dan ketika orang soleh, seorang yang bertakwa ketika melihat kekurangan yang ada pada dirinya, pada ibadahnya, pada pengorbanannya, pada perjuangannya. Justru perasaan inilah yang menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang dia miliki. Berbeda dengan orang yang lalai, dia berkorban belum seberapa, masih banyak aib dan cacat, merasa sudah sempurna. Maka amal ibadah dia, amal perbuatan dia penuh dengan kekurangan. Maka kita disyariatkan untuk beristighfar pada ibadah-ibadah kita. Di antaranya ibadah yang paling mulia, ibadah yang paling afdol, yang kita lakukan adalah sholat. Maka setiap selesai sholat lima waktu, sholat wajib kita, kita disyariatkan untuk beristighfar. Jadi setelah selesai salam, pertama kali yang kita lakukan adalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Karena bagaimanapun kita berusaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan sholat yang baik, pasti ada saja kekurangan. Maka ketika kita beristighfar, istighfar orang yang beribadah itu akan menyempurnakan, akan menutupi kekurangan-kekurangan yang dia lakukan. Demikian juga perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada para jamaah haji. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ثُمَّ أَفِضُ مِنْ حَيْثُ أَفَادُ النَّاسِ وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ Kemudian bertolaklah dari tempat orang-orang bertolak, yaitu dari padang arafah. Selesai wukuf. ثُمَّ أَفِضُ مِنْ حَيْثُ أَفَادُ النَّاسِ Maka bertolaklah dari tempat orang-orang bertolak, وَاسْتَغْفِرُ اللَّهِ Dan beristighfarlah kalian kepada Allah. Jadi justru pada ibadah-ibadah yang besar perlu kita beristighfar seperti ibadah haji. Ibadah haji tidak semua orang bisa melakukannya. Pada ibadah-ibadah yang tidak semua orang bisa melakukannya, ini berpotensi pelakunya terjangkiti, riak, dan ujuk, bangga diri. Masya Allah, Alhamdulillah Islam saya sudah sempurna. Rukun Islam sudah lima saya laksanakan. Tetangga saya baru empat, masih pincang dia. Jadi terjadi gurur tertipu dengan perbuatannya. Terbukti ketika pulang di Indonesia, kalau enggak dipanggil haji enggak noleh. Panitia undangan lupa mencantumkan huruf H sebelumnya. Enggak datang dia. Ini apa? Karena Pak Haji enggak istighfar. Istighfar Pak Haji. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa warakumullah wikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya. Terima kasih. 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 Terima kasih.